Bahan akhir ya, jadi Anda harus menghasilkan produk nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Minggu kemarin kita sudah mata kuliah menulis ya. Sekarang ini mata kuliah keterampilan menulis. Jadi pertemuan yang ke-8. Pertemuan yang selanjutnya atau yang kemarin ya, itu kita membahas tentang paragraf. Jadi Anda masih ingat tentang paragraf? Apa itu paragraf? Lalu bagaimana paragraf itu mengembangkan paragraf itu seperti apa? Ada paragraf deduktif, induktif, dan seterusnya. Itu yang awal ya, pertemuan yang kemarin. Yang sekarang kita akan lanjut ke sub-pokok bahasan kita tentang membuat makalah akademik dan laporan penelitian. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada, ya. Ini sudah masuk mulai ini ya? Nanti di edit, Git? Ya, Pak. Oke. Sub-pokok bahasan kita ini adalah membuat makalah akademik dan laporan penelitian. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah bagaimana Anda sebagai mahasiswa akan menghasilkan, akan membuat produk, atau akan menghasilkan sebuah tulisan ilmiah dan juga tulisan ilmiah populer. Ya, ada yang tahu apa itu tulisan ilmiah? Ayo, silakan. Tulisan ilmiah itu apa? Silakan. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah, salah. Ayo, silakan. Ayo. Tulisan ilmiah itu apa? Tulisan ilmiah itu tulisan yang dibuat secara alami atau keluar dari pikiran sesuatu. Ya, boleh. Silakan, yang lain. Ayo. Tulisan ilmiah itu apa? Ya. Tulisan ilmiah itu adalah tulisan yang menghasilkan atau berdasarkan hasil penelitian, fakta, data secara empiris. Jadi tidak asal kita menulis. Nah, kalau tulisan ilmiah populer, tulisan ilmiah populer itu apa? Ya. Silakan dong. Ayo. Boleh melihat, mencari, memikirkan. Artikel atau tulisan yang ditulis dengan gaya bahasa populer. Artinya dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat umum. Itu namanya populer. Baik. Saya ingin melihat, mengenalkan kepada Anda bahwa tulisan ilmiah itu ada beberapa. Ada makalah, ada artikel, ada jurnal, skripsi, tesis, disertasi, paper, kertas kerja, dan lain sebagainya. Itu adalah tulisan ilmiah yang kategorinya yang masuk dalam tulisan ilmiah. Jadi, kalau kita berangkat dengan istilah ilmiah, tentu memiliki ciri-ciri. Jadi, ciri-ciri yang pertama adalah objektif. Jadi, tulisan ilmiah itu harus secara objektif. Contoh, kalau Anda melakukan penelitian tentang, katakanlah Anda ingin menulis sebuah artikel yang berjudul misalnya, pengaruh pendidikan perempuan terhadap kematian ibu dan anak. Ini contoh artikelnya. Dari judul itu, Anda akan melihat misalnya secara objektif. Objektif artinya, bagaimana sih pengaruh tingkat pendidikan perempuan dari segi cara pola makannya, pola hidupnya. Itu harus dilakukan penelitian. Baru Anda bisa menulis. Baru Anda bisa menulis. Itu ciri yang pertama. Jadi, ciri ilmiah itu yang pertama atau karya ilmiah itu adalah objektif. Yang kedua, tidak memihak. Anda melakukan penelitian itu tidak boleh memihak pada salah satu. Harus Anda betul-betul orisinal. Jadi, kalau data di desa, misalnya pendidikan ternyata di desa itu, misalnya katakanlah di perempuan. Ternyata di desa perempuan itu jumlah anak yang meninggal itu dalam sehari itu 110 orang misalnya. 10 orang itu Anda takut dikatakan tidak berpihak pada masyarakat, Anda menyampaikan apa adanya. Itu namanya objektif. Artinya, tidak memihak kepada pemerintah. Oh, di-skip datanya agar tidak naik bahwa desa perempuan itu tinggi kematian ibu dan anak, misalnya. Nah, itu salah itu. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Apa yang Anda temukan di lapangan, apa yang Anda katakan misalnya yang baik, yang Anda temukan di ketika melakukan penelitian, menulis, itu harus berdasarkan fakta dan data. Tidak boleh kita bermain dengan data. Yang keempat adalah sistematis. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Anda besok ini akan menyusun skripsi. Sistematis artinya bahwa di dalam penulisan ilmiah itu dia seperti ini. Nah, ini sistematisnya. Ilmiahnya seperti ini. Jadi, bagaimana secara sistematis Anda membuat apakah itu tesis, apakah itu skripsi, apakah itu jurnal, itu harus secara sistematis. Ada latar belakangnya, ada rumusan masalahnya, lalu ada tujuan penelitian Anda apa. Seperti tadi saya sampaikan, pengaruh pendidikan perempuan terhadap tingginya kematian ibu dan anak. Apa sih yang melatar belakangi sehingga tingginya kematian ibu dan anak. Salah satu faktor bisa jadi karena faktor pendidikan misalnya. Ini misalnya faktor pendidikan. Seperti itulah menulis itu. Yang kedua misalnya faktor ekonomi. Yang ketiga adalah misalnya faktor sosial, budaya. Masyarakat setempat biasanya memberi makan anak dengan nasi papa. Ini budaya. Bisa jadi karena faktor itu sehingga di desa itu banyak sekali bayi-bayi meninggal. Yang kedua karena faktor ekonomi misalnya. Bisa jadi dia hanya setiap hari tidak diberi susu. Karena tidak ada uang. Nah bisa jadi faktor pendidikan karena ketidaktahuan orang tuanya. Nah itu harus ditulis secara ilmiah ya. Jadi itu sistematisnya adalah kenapa latar belakang tadi. Kenapa tingginya kematian ibu dan anak itu di desa perempuan itu tinggi. Ya latar belakangnya mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa masalahnya? Masalahnya bisa kita rumuskan oh masalah pendidikan, masalah ekonomi, dan juga masalah sosial budaya. Bisa jadi seperti itu. Nah ya dan yang ketiga adalah logis. Logis itu apa logis? Masuk akal ya. Jadi apa yang Anda tulis itu secara ilmiah harus masuk akal. Jadi tidak boleh mengarang indah seperti menulis narasi. Jadi harus masuk akal. Jadi langkah-langkahnya yang Anda buat menulis makalah ilmiah seperti ini. Jadi makalah ilmiah itu bisa Anda nanti melahirkan. Jadi setiap kelompok nanti saya bagi. Anda ada yang menulis artikel, ada yang menulis jurnal, ada yang menulis misalnya skripsi. Katakanlah ini draft skripsi boleh. Sekedar misalnya Anda membuat latar belakang, rumusan masalah, dan juga nanti tujuan. Sampai di situ bisa. Yang penting Anda mata kuliah ini, subpokok bahasan ini ada tiga kali tetap muka. Dan di akhir nanti Anda harus memiliki produk. Paling tidak setiap kelompok ada produknya. Ada yang menulis ilmiah, ada yang menulis populer, ada yang membahas tentang jurnal misalnya. Tergantung Anda nanti memilih. Kesepakatan kelompoknya. Kesepakatan kelompoknya dilihat nanti mana yang lebih urgen untuk Anda tulis. Jadi langkah-langkah menulis makalah ilmiah yang pertama harus ada topik atau judul. Tidak boleh, tidak ada. Anda harus cari judulnya apa, topiknya apa. Yang kedua menentukan tujuan yang ingin diteliti atau yang ditulis. Yang ketiga membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan itu seperti ini. Jadi bagaimana latar belakangnya, rumusan masalahnya, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, data dan pembahasan, simpulan. Ini paling tidak, kalau ini yang lengkap ya. Yang saya berikan contoh ini yang lengkap, ini sesuai dengan sistematika skripsi Anda. Lalu yang terakhir ya. Ini saya lewati saja, nah ini tugasnya. Tugasnya, silakan Anda membagi tiga kelompok waktunya. Jadi di jadwal ini, atau sesuai dengan jadwal, saya memiliki waktu sampai dengan jam 9.50 ya. Jadi 50 menit, tapi karena tadi ada masalah, sehingga Anda harus lebih. Karena ini tugasnya. Silakan dibagi menjadi tiga kelompok. Tiga ya. Jadi silakan satu, dua, tiga, empat, lima. Lima dulu ke sana. Ya, satu kelompok. Bundar. Karena di pertemuan kedua, nanti Anda akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nama kelompoknya harus ditulis. Karena ini nanti akan diakhir, ya, tiga kali tetap muka. Dengan sub-pokok bahasan yang karya ilmiah dan tulisan ilmiah populer. Ini akan dijadikan bahan akhir, ya. Jadi Anda harus menghasilkan produk nanti. Silakan. Jadi satu kelompok, dua ini. Dibuat dua. Ya. Jadi, kelompoknya yang pertama, mahasiswa mendiskusikan makalah atau tulisan yang akan dibuat. Tulisan apa yang misalnya kelompok satu, silakan memilih seperti yang saya contohkan. Apakah jurnal? Apakah artikel? Atau draft skripsi? Silakan. Dari tiga kelompok ini. Itu yang pertama. Jadi, kalau misalnya dia membuat judul, silakan rumusan masalahnya apa, tujuan dan manfaat dari tulisan Anda ini seperti apa. Yang kedua, setiap kelompok mencari artikel atau jurnal. Ini nanti bisa tugas di rumah. Yang sekarang, yang nomor dua itu bisa nanti. Jadi, pertemuan yang ketiga, ini harus ada dia ini nanti. Hasilnya, jurnalnya. Tinggal diambil di link-link Google Scholar, jurnal nasional, internasional, supaya Anda tahu. Untuk dianalisis kelemahan dan keunggulan dari tulisan itu secara ilmiah. Jadi, bisa. Bisa Anda lakukan. Silakan Anda diskusi yang baik. Silakan diskusikan kira-kira apa yang ditulis. Yang nomor satu dulu. Yang nomor dua bisa dilihat di link mana saja untuk Anda ambil. Bisa jurnal nasional, lokal, internasional untuk dianalisis nanti. Nanti di tatap muka yang akan datang, Anda akan presentasikan hasilnya. Ayo. Silakan berdiskusi. Harus ada produk yang dihasilkan. Paling tidak Anda membuat tiga dulu. Judulnya, rumusan masalahnya, tujuan dan manfaatnya. Itu dulu. Ayo, silakan. Harus serius dan harus ada hasilnya. Bisa artikel, bisa jurnal, bisa. Yang penting tulisan ilmiah. Jadi, saya tidak minta banyak dulu untuk tugasnya yang sekarang. Ya. Harus serius, itu harus jadi. Ini kelompok dua, mana orangnya? Ayo, silakan. Hanya empat. Jadi, untuk sekarang ini Anda membuat judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya. Makalah boleh, jurnal boleh, artikel boleh. Misalnya, kelompok satu ingin membuat jurnal. Ya. Artikel, silakan. Bagus, ya. Artikel, silakan. Kelompok dua, membuat apa? Ya. Skripsi. Proposal berarti? Proposal penelitian, silakan. Di artikel. Kelompok satu? Jurnal. Jurnal, bagus. Nah, beda-beda. Oke, tiga. Silakan dibuat. Tulis tangan saja. Di lembar kerjanya, di lembar kerjanya silakan ditulis. Judulnya bagaimana lalu masalah yang Anda teliti. Belum masuk ke latar belakang ya, Anda usah dulu. Ini yang ringan dulu. Nanti pertemuan yang kedua, kita lanjut lagi. Dengan populernya, yang ilmiah populer. Harus jadi ini. Nanti ditetap muka ketiga. Jadi yang kedua, ketiga, nanti Anda akan mempresentasikan. Harus nulis semua, karena satu untuk saya, nanti untuk kelompoknya. Karena ini berlanjut tugasnya. Jadi tugasnya itu tidak. Karena harus menghasilkan sebuah tulisan. Ini baru kita belajar yang awal. Bagaimana membuat judul dulu, rumusan masalahnya, baru tujuan dan manfaat. Baik itu artikel, makalah, jurnal, boleh. Kalau mau latar belakang, boleh ya. Jadi, latar belakangnya, misalnya, itu Ibu Lupa tadi. Latar belakangnya bisa satu paragraf atau dua paragraf, baru nanti rumusan masalahnya. Ya, boleh. Apa judulnya ini? Strategi tindak tutur komisif dalam kampanye politik belkada sementara 2018. Oh iya, bagus. Ditulis ini apakah jurnal atau jurnal. Ditulis di situ. Di atas sebuah jurnal. Ya. Kalau jurnal, ditulis jurnal. Yang artikel, ditulis artikel. Yang draft proposal, ditulis proposal. Draft. Usahakan ada latar belakangnya sedikit ya. Ya. Sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan. Yang sudah selesai? Satu saja dulu. Kalau yang di bawah, kita nanti tatap muka yang akan datang. Karena ini sudah cukup waktunya. Baik. Silakan duduk seperti semula. Baik, tatap muka kita pagi ini sudah cukup ya. Hasil yang Anda buat dari tugas kelompok tadi akan Ibu koreksi. Nanti untuk tatap muka selanjutnya kita akan bahas lagi ya. Karena subpokok bahasan ini kaitannya dengan penulisan karya ilmiah akademik maupun laporan ini tiga kali tatap muka. Jadi memang panjang dia. Di akhir nanti, Anda saya berharap akan membawa laptop untuk mempresentasikan dua tugas. Tugas yang pertama ini kaitannya dengan karya ilmiah. Tugas yang kedua nanti kaitannya dengan ilmiah populer. Jadi ilmiah populer itu bisa esay, bisa opini dan seterusnya. Nanti Ibu akan jelaskan. Baik, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita pada hari ini. Tetap muka kita pada mata kuliah keterampilan menulis ini adalah. Bahwa Anda sudah mengetahui bagaimana membedakan antara tulisan ilmiah dan ilmiah populer. Jadi nanti pertemuan yang selanjutnya kita bicara tentang ilmiah populer. Nah, untuk karya ilmiah. Jadi dari tiga kelompok ini saya lihat sudah bagus, sudah bisa menentukan judul. Lalu bagaimana latar belakangnya, rumusan masalahnya, tujuannya. Kalau Anda sudah paham dengan tiga dasar ini, berarti Anda sudah memiliki kompetensi awal untuk memahami tentang karya ilmiah. Ada pertanyaan? Ya? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas ya? Ya, baik. Ibu tutup disiapkan untuk minggu depan. Kita akan masuk ke pembelajaran kaitannya dengan karya ilmiah populer. Jadi yang populer itu seperti apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.